Militan Hamas mengecam pengadilan kriminal internasional atau ICC atas pengajuan surat perintah untuk menangkap para pemimpinnya. Dalam pernyataan resminya, pada Senin 20 Mei, Hamas mendesak ICC untuk membatalkan permohonan tersebut. Militan Palestina menilai upaya menangkap pemimpin Hamas adalah pelanggaran terhadap konvensi dan resolusi PBB. Hamas mengklaim mereka punya hak untuk melawan pendudukan Israel, termasuk perlawanan bersenjata. Selain itu, Hamas juga mengkritik ICC karena hanya mengusulkan dua orang untuk ditangkap. Keduanya yakni Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Galat. Sementara di pihak Hamas ada tiga orang yakni Yahya Sinwar, Muhammad Deif, dan Ismail Hadiah. Mereka dituduh bertanggung jawab atas aksi pembunuhan, kekerasan seksual, dan penyiksaan Sandra. Tak hanya Hamas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menolak keputusan ICC. Yang membenarkan tindakan militer Israel di Gaza sebagai untuk mempeladiri. Dan di Restore di Palestine dari sekitar 7 Oktober 2023. Eksterminasi sebagai penyakit terhadap manusia. Ketua sebagai penyakit terhadap manusia dan sebagai penyakit perjalanan. Kepulakan hentus sebagai penyakit perjalanan. Yap dan kemudian keputusan seksual karena kekuatan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.